Bagaimana ketika kita melihat proses itu akan menjadi fitrah bahwa semuanya pasti ada prosesnya Kalau kita lihat hari ini pohon yang tinggi menjulang gitu berbuah Jangan lihat hari ini pohon tinggi menjulang dan buahnya lebat gitu Jangan lihat itu yang hari ini kita lihat Tetapi semua berawal dari biji Biji itu sesuatu yang mungkin tidak bermakna tidak berarti yang mungkin orang bisa dibuang kapan saja Tetapi ketika ia dibenamkan nah ketika biji itu dibenamkan Kang Hakim Dia tidak nampak dalam permukaan Dia sepertinya diabaikan Sepertinya mendapatkan begitu banyak tekanan Karena biji itu harus di dalam Kalau tidak di dalam biji ada di luar permukaan tanah tidak tumbuh dia Pici kalau pengen tumbuh harus dibenamkan Jadi begitulah fitrah sunatullah mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang akan tumbuh besar itu harus melalui pembenaman diri Jadi dibenamkan itu sama seperti kita sekolah sama seperti kita mondok Sama seperti kita belajar Tidak muncul dalam permukaan dulu tuh Masih meresap Masih belajar Masih banyak Kita menimba pengetahuan Seperti akar yang menyerap unsur-unsur haram Itulah proses pembelajaran kita Harus melalui Etape itu Jadi jangan kemudian kalau saya pengen langsung tampil Langsung praktek Gimana bang? Sebentar pengetahuannya tambahin dulu Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu tidak ada pengetahuan di dalamnya Allah juga sudah melarang Jangan sampai kita mengikuti sesuatu tanpa ada pengetahuan di dalamnya Maka seperti biji ketika dibenamkan ia begitu banyak menyerap Pengetahuan gitu Informasi-informasi Yang kemudian dia tumbuh bukan ke bawah Ini Kang Hakim Dia tumbuh melawan gravitasi Kalau sesuatu kita lempar ke atas Dia pasti jatuhnya ke bawah lagi Tumbuhan melawan fitrah itu gitu Dia tidak mau tunduk kepada Bukan kepasrahan apa namanya Seperti tidak ada upaya gitu Kan kalau benda dilepaskan Dilempar ke atas kan dia tidak punya upaya Maka dia pasti akan jatuh ke bawah lagi Nah hebatnya kita belajar Bahwa upaya sesuatu itu pasti akan tumbuh Jadi jangan kemudian Enggak usah upaya lah Rejeki kalau diterima mah diterima saja gitu Enggak bisa Harus ada upaya disitu Dan kita sudah diberikan sama Allah SWT Allah itu sudah memberikan ketetapan kepada kita Diberikan kewenangan bahwa segala sesuatu itu ada sebab-sebabnya Maka ikuti sebab-sebab itu gitu Jadi jangan sampai kita pengen langsung Makomnya tajrin saja bang Enggak Kita nih masih makom sebab gitu Yang segala sesuatunya harus ada upaya Nah ketika itu tumbuh nih keng Hakim Enggak langsung jadi pohon yang besar Tumbuh tuh masih batang kecil Daunnya juga kecil gitu ya Kalau diinjak patah gitu Kita memang begitu Tidak pernah kita melihat perusahaan dibangun langsung besar gitu Wajar ada tumbuh dulu Kalau kita sudah punya banyak pengetahuan Kita sudah banyak belajar Maka tumbuhnya juga semua ada prosesnya Kemudian ketika itu sudah tumbuh Batangnya semakin kuat Lambat laun Kemudian dipupuk dan disirami lagi Nah dipupuk dan disirami ini kan Pupuknya bukan sesuatu yang enak gitu Kadang-kadang kotoran gitu ya Jadi mungkin cobaan, ujian gitu Semua yang kita tidak sukai dalam aktivitas kehidupan dunia Ini jadi pupuk kita gitu Itulah yang akan mengokohkan batang Kalau enggak ada pupuk Ya batangnya enggak kokoh, enggak kuat Akarnya juga gampang tercabut gitu kan Jadi begitulah proses Sehingga kemudian pohon ini menjadi semakin tumbuh besar Batangnya menjadi keras gitu Kan enggak selalu ketika tubuh langsung keras Gampang dipatahkan awal-awal sih Jadi kalau kita bang saya langsung bekerja Kira-kira jadi manajer bisa enggak? Belajar dulu kan gitu Abang dulu kita enggak bekerja jadi sales dulu kan Dari rumah ke rumah nawarin Merasakan pahitnya ditolak Merasakan pahitnya enggak disukai orang gitu Merasakan pahitnya diomelin gitu Itu membentuk kesabaran Membentuk keteguhan hati untuk tetap berjuang Nah banyak anak-anak sekarang pengennya instan gitu Gimananya bang kaya tanpa usaha Nah ini yang sulit Kira-kira gimana bang Saya pengen pinter tapi enggak usah belajar Wah ya itulah repot Bisa hancur peradaban jika itu yang menjadi standar Jadi kokoh itu penting Betul sekali masa depan itu perlu ditata dengan begitu Hingga kalau sudah batangnya sudah menjadi kuat Baru kemudian ranting-rantingnya semakin banyak Kelebat maka akan terjadi fontosintesis Dan menghasilkan buah disitu Ada saatnya kita akan memberikan manfaat Tapi tunggu jangan terburu Buru gitu akan ada masanya disitu Memang kita ketika ingin memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat Prosesnya ya harus belajar dulu Enggak bisa kita bang pengen langsung kita ceramah gitu Bang jadi mau balik gimana Belajar dulu Dibenamkan dulu Rasa ngapalinya rasa penatnya Rasa nggak sukanya Rasain dulu gitu Bosannya harus dilawan Itu membentuk fondasi yang kokoh Jadi hingga kita belajar dari bagaimana proses tumbuhnya pohon itu Hingga kita memahami Oh betul Kalau demikian Sunatullah mengajarkan Fitratullah mengajarkan kepada kita Bahwa masa depan itu harus dibangun dengan fondasi yang kokoh Jika tidak Maka kita akan gampang dipatahkan dan gampang tidak akan bisa mencapai keberhasilan Karena ketika kita gagal patah arang Tidak mau berupaya lagi Akibatnya karena fondasi yang tidak kokoh Sama seperti akar yang tidak kuat Maka ketika kena angin sedikit Tumbang gitu Sementara angin itu kan seperti terpaan Cobaan Ujian Fitnah Cercaan Macem-macem tuh Kalau akarnya tidak kuat Tidak kokoh Maka proses kita untuk membangun masa depan kita Yang akan terberat adalah Tidak mampu untuk berdamai dengan diri kita sendiri Dan musuh terbesarnya tentunya diri kita